Intro Wahoo, selamat datang di acara panen lubuk larangan muara gondang baru basaman Sumatera Barat Salah satu tradisi pulau Sumatera, khususnya minang kabau yang dihadiri lebih dari seribu peserta Mulai dari pekan baru, riau, hingga masyarakat Sumatera Utara antusias menunggu panen yang dilakukan satu tahun sekali ini Onda manda, otan jauh-jauh dari hutan juga mau nonton siaran langsung takap ikan larangan nih Heits, kalau nonton aja kurang asik ya biar sendiri peserta makin semangat carikan otan akan kasih hadiah untuk satu orang yang beruntung menangkap ikan terbesar gak tanggung-tanggung hadiahnya 1 juta rupiah Teman, tradisi lubuk larangan adalah sebuah tradisi menangkap ikan beramai-ramai di sungai yang sudah disepakati sebelumnya Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun sejak dulu kalah Jadi setiap ikan yang hidup di lubuk ini disebut ikan larangan Bukan nama spesies ikan baru loh ya Kemariaan panen ikan larangan bukan sekedar memelihara tradisi saja teman Tapi juga ada nilai sejarahnya Kenapa ya disebut ikan larangan? Ada yang tahu jawabannya? Sambil nunggu calon juara lomba Kita tanya-tanya masyarakat yuk Biar ikannya terpelihara gitu Kalau bebas kan namanya gak ikan larangan Kalau ikan larangan itu ada waktunya kita buka sama-sama Kalau ikan larangan itu ada yang dipasang uduh namanya kan Kalau sebelum waktunya belum diambil itu gak boleh diambil Karena kalau kita paksa ambil kalau uduhnya belum dilepas nanti bisa berefek ke diri masing-masing Ini dia teman salah satu mitos ikan larangan Sebagian daerah di Sumatera Barat masih percaya Bahwa ikan larangan akan membawa nasi buruk untuk orang yang menangkap dan makan sebelum waktunya Udah, Umi masih percaya gak sih sama mitos ikan larangan ini? Kalau di sini kami enggak? Enggak ada kegiatan? Enggak, kalau dari saya sendiri enggak percaya itu Percaya, ya percaya Karena sampai saat ini masih ada yang pakai uduh itu Efeknya biasanya bikin kita itu seperti kunci perut Atau kalau kita makan ya bisa bersifat fatal lah Fatal lah Astago nago Apa yus parah itu? Wah, otan jadi ingat salah satu lubuk di pasaman Dimana semua ikan larangan tidak diizinkan untuk diambil Apalagi dikonsumsi Ini dia teman Lubuk bunta kecamatan Bonjol, Sumatera Barat Salah satu tempat ikan larangan yang tidak boleh dipancing sama sekali Warga sekitar sini masih meyakini anggapan bahwa ikan larangan dapat membawa petaka untuk siapapun yang menangkapnya Ya ada juga Sudah dikasih dari orang tua dulu kan Pengen nanya ya jangan diambil ikan ini nanti berbahaya pada diri sendiri Dan ada juga zaman sekolah dulu Tahun-tahun 82an lah kan Ada yang iseng-iseng Lempar atau apa Katanya enggak apa-apa gitu kan Katanya sampai di rumah pusing Di rumah pusing Habis itu ya Enggak ada lagi lah gitu dikirakan gitu Habis itu Satu lagi Ada yang ngambil pun ada yang apa pun Enggak berkah gitu Konon dibutuhkan juru kunci untuk membuka uduh Uduh adalah bacaan doa untuk membuka lubuk Kemudian ikan-ikan larangan ini jadi aman untuk ditangkap Namun semenjak berpulangnya juru kunci lubuk bunta Tidak ada lagi yang bisa membuka uduh Dan kisah-kisah tadi tumbuh menjadi sebuah legenda Nah sebetulnya Tradisi lubuk larangan inilah yang membantu sobat-sobat otan untuk tetap lestari di alam Dengan agenda panen ikan yang disepakati masyarakat Maka para penghuni sungai tidak cepat punah ditangkap Ya ampun Otan harus cepat-cepat kembali ke muara gandong baru teman Pasti para peserta udah gak sabar mau menimbang hasil tangkapannya Ayo ayo Siapa yang berani timbang ikan Mari merapat Peserta pertama membawa ikan garyang dengan bobot seberat 5 kg Ada yang berani menantang? Wow super sekali teman Bapak ini membawa lele berukuran jumbo Coba kita timbang dulu ya Dan hasilnya 8,5 kg Otomatis peserta pertama gagal mencari juara ya Wih sepertinya sulit nih menemukan penantang selanjutnya Tuh kan Keliatannya peserta lain minder duluan deh liat lele jumbo ini Mantap Kita hitung mundur untuk menutup lomba ini ya teman 5 4 3 Waduh Gadang bana leleiku Apakah lele yang ini bisa mengalahkan berat peserta sebelumnya? Langsung kita lihat ya hasilnya Lele jumbo kedua seberat Hampir 10 kg Selamat Udah berhasil memenangkan lomba dari siotan Wuhuu Rekor ikan terbesar lubuk larangan muara gandong baru Jatuh kepada Bapak Adi Wah otan seneng banget bisa berpartisipasi memeriahkan acara lubuk larangan tahun ini Doakan tahun depan ada lagi ya Barö Jatuh Hee Lalu Jatuh Tuh Jatuh sub indo by broth3rmax